Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Kali ini kita bertemu lagi di series tutorial Chromebook Jadi kali ini saya akan memberitahukan Atau misalkan membahas tutorial ya Mengenai bagaimana caranya kita merecord google meet Pada saat kita melakukan meet Dengan siswa dengan rekan atau dengan kolega Dengan free ya teman-teman Kalau misalnya dulu sih Kalau kita menggunakan akun belajar ID Kita gratis ya Artinya kita bisa merecord full Kemudian langsung auto save ke google drive Namun sekarang sudah hilang teman-teman Oke jangan khawatir Kita langsung aja ke tutorialnya Namun sebelum saya bahas Saya mengajak buat teman-teman semuanya Buat like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya Agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel Akan ada notifnya kepada teman-teman semuanya Oke kita langsung aja teman-teman Kita langsung aja klik Buka web browser ya teman-teman Pastikan kita memiliki internet Nah yang akan kita gunakan disini adalah Satu Apa ya Aplikasi pihak ketiga ya Namanya adalah TLDV Nah ini teman-teman Jadi teman-teman semuanya Untuk bisa menggunakan TLDV ini Sebagai merecord Bisa zoom Bisa juga google meet teman-teman Jadi teman-teman harus daftar dulu Nah teman-teman kalau misalnya belum daftar Silahkan langsung aja melakukan daftar Aja di Sini teman-teman Langsung aja Buat apa nih Si Apa namanya TLDV ini Kalau google meet Ya kita tinggal klik aja google meet ya teman-teman Seperti ini Nah nanti teman-teman Akan diarahkan kepada add-ons Add-ons yang nanti disini Teman-teman tinggal di install saja Setelah itu Lakukan Apa namanya Lakukan pendaftaran ya teman-teman Nah kita akan coba sekarang Ini pastikan add-onnya sudah aktif Kita buka google meet sekarang Oke kita buka google meetnya Oke contoh misalnya kita klik rapat baru Mulai instant aja Oke Saya matikan dulu Apa namanya Nah teman-teman Disini Kalau misalnya fitur daripada TLDV Sudah di install Di add-ons di chrome nya Maka akan muncul langsung seperti ini teman-teman Jadi teman-teman Langsung aja tinggal Kalau ingin nge-record Tinggal di klik aja record Nah nanti tunggu dulu Sejenak Kita tunggu dulu sejenak Nanti akan disini muncul Record ya teman-teman Oke gak apa-apa Kita izinkan saja Nah tunggu dulu Nah disini sudah ngerekam teman-teman Disini sudah ngerekam Jadi teman-teman silahkan Kalau misalnya pengen berhenti Atau stop rekamannya Teman-teman langsung aja stop recording Nah pertanyaannya Nah pertanyaannya Kemana kira-kira hasil daripada recording ini Maka akan masuk kepada Web TLDV ini Kita klik Stop teman-teman Recording nya kita stop Nanti akan muncul stop and save Kita klik stop and save Nah nanti disini Ini akan ada open file ya teman-teman Open file Dari hasil recording yang kita buat Nah disini teman-teman Kita klik open Nah disini kita Apa namanya recording kita Akan masuk kepada web TLDV ini Jadi teman-teman pastikan Sudah daftar Nanti akan masuk ke bagian dashboardnya Nah disini teman-teman Disini sudah Sudah tertera Sudah tertera Apa namanya Rekamannya Ya Jadi disini sudah ada rekamannya Teman-teman Jadi teman-teman langsung aja Apa nih Oke Nah disini teman-teman Ini dia hasilnya Kita bisa download teman-teman Ya Ya pokoknya enak lah Misalnya pengen berhenti Atau Stop rekamannya Teman-teman langsung aja Stop Jadi gitu teman-teman Jadi gampang ya Jadi gampang Kemudian ini gratis Jadi kalau kita Apa namanya Ingin download Tinggal download aja Jadi nanti akan ada Kumpulan-kumpulan File TLDV nya Akan muncul di bagian Meeting Teman-teman Ya Silahkan nanti Buat aja folder Teman-teman Disini silahkan Oke mungkin itu aja Nah ini hasil rekaman-rekaman Yang orang lain nih Jadi tertera Disini contoh ya Teman-teman Jadi Teman-teman Semuanya Alhamdulillah Siapa Jadi teman-teman Nanti Apa namanya Ketika hasil rekamannya Disini kita sudah Stop Maka Nanti akan Masuk ke dalam Apa namanya Library Daripada TLDV ini Ya teman-teman Jadi pastikan Semua akunnya Atau misalnya Akunnya jangan sampai Lupa ya Jadi jangan sampai Lupa Jadi nanti akan Disimpan disini Jadi kita tinggal Nanti tinggal login aja Disini saya tadi Sudah mengecek ya Teman-teman Beberapa menit Yang lalu Dan Alhamdulillah Work Artinya Bagus ya Oke Mungkin itu aja Teman-teman Kalau misalnya Mengalami kesulitan Teman-teman Boleh langsung Di Apa namanya Di chat Kalau komentar Nanti saya bantu Ya Ini Sangat-sangat Bermanfaat sekali Ketika kita Ingin merekam Tapi memang Fitur di Google Meet Ini Rekaman di Google Meet Ini memang Apa namanya Dihilangkan ya Teman-teman Disable Jadi kita Tidak bisa Menggunakannya lagi Mungkin suatu saat Nanti kita bisa Ya teman-teman Jadi itu Jadi sebagai Penggantinya Kita menggunakan TLDV Sebetulnya kita Menggunakan fitur Record ini juga Bisa Tapi mungkin Kebayang Spacenya nanti Disini penuh Ya teman-teman Kalau rekamannya Puluhan menit Mungkin it's okay Tapi kalau misalkan Sejam Dua jam Itu akan memakan Waktu yang Cukup Apa namanya Cukup Memakan ruang Ya di space Di kerombok ini Oke mungkin itu aja Teman-teman Saya Iman Buriman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh